Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terhati, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa, dan memuji Tuhan. Shalom! Sekali lagi kakak masalah semua, adik-adik yang ada di rumah, shalom! Yuk kita kasih tabu tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur hari ini karena Tuhan masih mengalirkan kasihnya bagi kita, di mana hari ini kita masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan kita boleh diberkati, dan kita sama-sama persiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kakak mengajak kalian untuk semua bangkit berdiri. Kita memenyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan juga karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada saat ini Bapak. Mari adik-adik semuanya kita angkat pujian ini dengan hati bersyukur. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji. Kita nyanyikan pujian dari awal, kita sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, ku sembah kau Tuhan. Terjadi bagi-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku menangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Kami mau sama-sama katakan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau hebat bagiku. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita walau puji antinya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Ku sembahkan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semangat kau wajar bagiku. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat wajar ku, semangat kau hebat, semangat kau hebat, semangat kau hebat, semangat kau hebat. Terima kasih Tuhan, ku mengangkat ku, semangat kau hebat, semangat kau hebat, semangat kau hebat. Terima kasih Tuhan, ku mengangkat ku, semangat kau hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita renungkan pujian ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan sungguh-sung. Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 Deeper than the earth Your grace is wider, wider, wider than the ocean I will never let you go, never ever I will never let you go I will never let you go, never ever I will never let you go I will never let you go, never ever let you go Kita tangan setan per tangan yang dasyat buat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikanmu Kau layak dasyat bagi kami, kau layak sempurna bagi kami Tuhan Kau layak disombang, kau layak diagungkan Oh 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 Haleluya 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 Sekali lagi katakan your love is higher Your love is higher Higher than the heaven Your mercy is deeper Deeper than the earth Your grace is wider Higher than the ocean I will never let you go Never ever Sekali lagi katakan your love is higher Your love is higher Higher than the heaven Your mercy is deeper Deeper than the earth Your grace is wider Wider than the ocean I will never let you go Never ever let you go Kita sama-sama salakan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Hari ini kami sudah menyuarakan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan engkau Kami mau sepenuhnya Tuhan memberikan hidup kami lewat sorak sore hari ini Kami tahu bahwa dengan engkau Tuhan kami bisa berjalan Amin Terima kasih Tuhan Yesus inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! 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 Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelumnya kakak mau ngajak semua adik-adik di rumah Untuk berdoa, mari kita berdoa Tuhan Yesus Engkau sangat mulia bagi kami Tuhan Karena kami tahu penyertaan Tuhan Tak pernah habis-habisnya bagi hidup kami Kasihmu selalu mengalir Penyertaanmu selalu mengalir bagi kami Tuhan Oleh sebab itu saat ini Tuhan Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Agar firmanmu ini Tuhan menjadi tongkat Menjadi penopang bagi setiap kami Kepanapun kami akan melangkah Kuatkan kami Tuhan Biarlah setiap firman yang kami dengar Itu boleh berbuah di dalam hati kami Terima kasih Yesus ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Salam pada diktin sekalian Salam, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa Nah, kita bertemu lagi di Sabtu ceria ini Kakak akan menyampaikan firman Tuhan Seperti biasanya, jangan pernah bosan-bosan Kita tetap semangat dalam beribadah Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Kakak mengajak kembali untuk kita berdoa Kita berdoa Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Buat hari ini, buat kesempatan ini Kami boleh dipertemukan kembali Tuhan Melalui live streaming Dalam peribadatan kami di Sabtu ceria ini Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan Karena kami telah memuji, telah memuliakan nama Tuhan Melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan di depan Tuhan Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Berikan kami hati Berikan kami telinga yang mau mendengar dengan baik Dan berkati kami saat ini Tuhan Sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Berkati adik-adikin semua Tuhan Dimana pun mereka berada, baik di rumah Dimanapun Tuhan memberkati, menolong mereka Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Kami mau mendengarkan firman-Mu Amin Kakak Sapa sekali lagi, Shalom Pasti luar biasa ya Pasti masih tetap semangat Masih kuat, masih sehat Dan masih tetap ceria Seperti satu ceria Adik-adik Dalam bulan ini Gereja kita memberikan tema Dalam Gereja kita Yaitu bagaimana menjadi Menjadi orang yang hidup dalam kerukunan Atau menjadi keluarga yang bahagia Atau menjadi keluarga yang hidup berukun Di dalam rumah tangga Atau di lingkungan Ataupun di dalam gereja Nah, adik-adik sekalian Kalian mengerti gak sih Apa arti dari Hidup berukun Nah, mungkin sebelum-sebelumnya Sudah dijelaskan Seperti apakah hidup berukun Seperti apakah hidup bahagia Seperti apakah hidup yang harmoni Di dalam keluarga Mungkin kakak-kakak Sebelumnya sudah menjelaskan Nah, saat ini kakak akan mengulang kembali Bagaimana sih Hidup orang yang memiliki sikap Hidup yang rukun Rukun itu apa sih kak? Apakah itu sejenis makanan? Apakah sejenis mainan? Oh, bukan adik-adik Hidup rukun Itu adalah Hidup yang tentram Atau Hidup yang Di dalam keluarga itu Tidak ada pertengkaran Tidak ada pertingkaian Tidak ada selisih paham Walaupun berbeda-beda pendapat Pemikiran Tetapi di dalam keluarga itu Hanya satu Pimpinan Yaitu kepala keluarga Nah, kalau dalam kelompok adik-adik Contohnya kalian ada tugas Dikasih dari sekolah Kalian dikasih kelompok Dalam satu kelompok Kalian ada sekitar Lima atau sepuluh orang Nah, di dalam kelompok itu Harus ada pemimpin adik-adik Yang bisa di Mengontrol semua yang sembilan orang Atau yang empat orang Satu orang yang Memimpin Contohnya satu kelompok Lima orang Maka satu orang yang memimpin Memimpin empat orang Kalau dia sepuluh orang Berarti satu orang yang memimpin Sembilan orang yang Dipimpin Nah, begitu adik-adik Nah, di dalam keluarga juga begitu Ada yaitu papa Nah, dialah yang menjadi Pimpinan dalam keluarga Untuk Membuat keluarga itu Tetap hidup rukun Membuat keluarga itu Yang berbeda-beda pemikirannya Kalau contohnya Ada-ada-ada Tins di rumah kan Ada papa Ada mama Ada adik Ada abang Ada kakak Mungkin ada sepupu Ada nenek Ada opa Ada oma Nah, satu keluarga tersebut Maka Disatukanlah pendapatnya Baru Nanti kepala keluarga Mengambil sebuah kesimpulan Bahwa Oke, kita doakan ini Ini keputusannya Maka Keluarga itu tidak Mengatakan bahwa Oh, pendapatku yang benar Datang si kakak Oh, pendapatku yang benar Datang mama Pendapatku yang benar Datang si adik Oh, begini pendapatku Harusnya begini Nah Makanya adik-adik Ada pimpinan di dalam keluarga Nah, itu yang nanti Yang mewujudkan Bagaimana menjadi hidup rukun Dalam hal Memberikan pendapat ya adik-adik Nah Dalam hidup rukun Di dalam iman kita Nah Mari kita baca firman Tuhan dulu Di dalam Masmur pasal 133 ayam pertama Masmur 133 ayam pertama Dikatakan firman Tuhan disitu Nyanyian Ziarah Daud Sungguh Alangkah baiknya Dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama Dengan rukun Nah Diam bersama Dengan rukun Alangkah baiknya Jika saudara-saudara Diam bersama Dengan rukun Nah Diam bersama dengan rukun Seperti apa? Kan berbeda-beda kak Ada yang Keluarga Teman-teman yang lain Ada keluarga yang lain Ada keluarga kami Berbeda Bagaimana bisa bersatu dalam gereja? Bagaimana bisa Menyatukan pendapat Di dalam Beribadah Nah itu adik-adik Maka Ketika kita Ingin hidup rukun Di dalam suatu gereja Maka kita Harus patuh terhadap Pimpinan gereja kita Contohnya seperti Pak Gem Ibu Gem Ada wakilnya Yaitu Pak Ahwi Nah itu sebagai Nah pimpinan kita Pimpinan kita di Tins Atau Kic Yaitu Mister Ahwi Jadi Kalian Kita harus patuh Kepada Pemimpin kita Kita harus hidup rukun Dan kita harus Sampaikan pendapat kita Dan nanti Mister yang Uncle Ahwi Yang akan Mengambil kesimpulan Bagi kita Nah Siapa Yang Menjadi Yang membantu Pimpinan kita Yaitu Kak Elfrida Dia sebagai Kaki tangan Yang menyampaikan informasi Melalui Kak Elfrida Untuk kita Sebagai ketua Kicac Nah Adik-adik Di dalam Kehidup rukun Ada Struktural Organisasi Yang bisa Mengatur kita Sehingga kita Dalam melakukan Ibadah pun Ada Strukturalnya Ada yang Memimpin Ya Yaitu Ada Hal-hal Yang harus kita Ikuti Di dalamnya Sehingga Proses Peribadatan kita Sehingga Proses Peribadatan kita Berjalan dengan Baik Nah Bagaimana dengan Keluarga adik-adik Bagaimana dengan Hidup adik-adik Di rumah Apakah Sudah hidup rukun Dengan Papa mama Sudahkah hidup Rukun Dengan kakak adik Sudahkah hidup Rukun Dengan teman-teman Di sekolah Apakah kalian Selalu berantam Apakah sering Melawan papa mama Di rumah Tidak pernah Menghidup rukun Bersama dengan Papa mama Apakah Yang ada itu Mempertahankan Pendapat kita Masing-masing Tidak menerima Pendapat orang lain Jadi Kita lebih Menonjol Kita tidak Mau dengar-dengaran Apakah itu yang terjadi Di rumah adik-adik Kalau itu yang terjadi Di rumah Saya pastikan Kakak pastikan Bahwa Kita tidak bisa Hidup rukun Bersama keluarga kita Kita tidak bisa Hidup rukun Bersama teman-teman Kelompok kita Kita tidak bisa Hidup rukun Bersama kakak Adik-adik kita Kita tidak bisa Hidup rukun Karena kita Egois Karena kita Mementingkan Diri kita sendiri Karena kita Hanya Maunya Maunya kita Bukan maunya Bersama Bagaimana Mau hidup rukun Kalau kita Mempertahankan Keinginan kita Sendiri Harus Keinginan kita Yang diikuti Semua orang Tidak bisa Yang diikuti Itu adalah Keinginan kita Bersama Yang tidak Melebihi Satu Dengan yang lain Kita harus Sama Kamu Sebagai Anak Teens Yang Cerdas Yang pintar Maka Menghargai Orang tua Menghargai Papa Mama Menghargai Oma Opa Mengayomi Adik-adiknya Menyayangi Adik-adiknya Menghargai Sesama Kelompoknya Menghargai Kelompoknya Boleh Berpendapat Boleh Dalam Diskusi Boleh Tetapi Tidak Memaksa Adik-adik Tidak Memaksa Kehendak Maka nanti Diambil kesimpulan Dipertimbangkan Maka diputuskan Hasil yang benar Dan kita Jika pendapat kita Tidak diterima Kita jangan Berkecil hati Oh kenapa Pendapatku Tidak diterima Jangan Berkecil hati Yang penting Kita menyuarakan Pendapat kita Itu sudah Jauh lebih baik Contohnya Kita punya pendapat Yang baik Dalam keluarga Papa mama Setiap pagi Kita harus hidup Takut akan Tuhan Setiap pagi kita Sebelum melakukan Aktivitas Kita harus Berdoa terlebih dahulu Nyanyikan satu pujian Kita baca firman Tuhan Setelah itu kita berdoa Setelah itu kita Bebas melakukan Apa saja Kamu datang Sebagai teens Ah aku Tidak mau Pagi-pagi itu Ngantuk Berat badan Bagaimana Kalau tidak usah Bagaimana Kalau hanya malam saja Kamu boleh Menyampaikan itu Tetapi keputusan Ada di tangan Papa mama Ketika papa mama Memberikan penjelasan Bahwa Pagi-pagi itu Anak-anakku Pagi-pagi itu Anak-anak teens Sekalian Bahwa kita harus Mengucap syukur Itu yang terpenting Kita harus mengucap syukur Satu malam Tuhan memberkati kita Maka kita Tidak ada alasan Bagi kita Untuk tidak bersyukur Untuk tidak berdoa Maka kita Sebagai anak-anak teens Yang cerdas Kita menyimak Menyimak Kata-kata tersebut Oh iya benar Papa benar Mama benar Baik deh Pagi-pagi kita Gilirannya Saya yang firman Tuhan Saya yang pimpin pujian Papa mama berdoa Sharing firman Tuhan Kayak begitu Itu lebih baik Itu baru anak teens Yang The best Maka keluarga itu Tetap dalam Hidup Rukun Oke adik-adik Nah Perlu kalian tahu bahwa Ciri-ciri orang yang hidup Rukun itu seperti apa Yang pertama Takut akan Tuhan Seperti kakak bilang tadi Setiap pagi ada yang namanya Ibadah ucapan syukur Sebelum tidur juga ada Tidak pernah berantem Dalam rumah tangga Seandainya pun berantem Tetapi tidak sampai Bakuhantam Atau pukul-pukulan Tidak Tetapi Berantem dengan Menyuarakan pendapat Tetapi bukan berantem Seperti pukul-pukulan Yang keempat Yaitu Peribadatan kepada Tuhan Dan yang kelima Yaitu Menjadi berkat Dengan orang lain Itu ciri-ciri Orang yang hidup Rukun Dan tidak pernah Bermasalah dengan Lingkungan Tetap aman-aman saja Nah Apakah kita mau memilih Hidup rukun adik-adik Jika kamu memilih Hidup rukun Maka lakukan seperti yang kakak bilang Tapi kalau kamu Tidak mau hidup rukun Berantem terus Tidak mau diatur Melawan terus Ketika dikasih pendapat Tidak mau menerima Ketika dikasih tugas Untuk melayani Tidak mau melayani Nah apakah Adik-adik lebih memilih itu Tinggal pilih Di keluarga Atau di lingkungan sekolah Dia dibenci oleh teman-temannya Tidak mau dengar-dengaran Dia maunya sendiri Dibenci teman-temannya Mau seperti begitu Tidak mungkin kan Kita tidak mau dibenci oleh teman-teman kita Oleh karena itu Kalau kamu hidup Tidak dibenci Hiduplah rukun dengan teman-temanmu Bercanda guraulah Terimalah pendapat Bukan berarti Kalau pendapatnya jelek Kita ikutin Bukan Tetapi diterima Disaring Dipertimbangkan Atau ada teman-teman yang mengajak kita Melakukan kejahatan Jangan ikutin Tapi nasih hati dia kembali Jadi Tetap hidup Hidup berteman Bersahabat Hidup berteman Dengan orang tua Menghargai keluarga Menghargai papa mama Menyayangi adik-adik Menyayangi sesama Oleh karena itu Oleh karena itu adik-adik Mari kita hidup rukun Bersama dengan Tuhan Dan melayani Tuhan Taat kepada Tuhan Biarlah firman Tuhan ini Menguatkan adik-adik di rumah Tetap semangat Tetap happy Dan tetap Hidup ceria Seperti Di Sabtu ceria ini Ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Bersyukur Tuhan Buat firman Tuhan Pada Sabtu ceria ini Kami boleh Diberkati Dan kami boleh Memberikan kami Kekuatan baru Untuk kami hidup rukun Bersama dengan Tuhan Sehingga kami Dengan keluarga kami Lingkungan kami Sekolah kami Kami boleh hidup rukun Bersama dengan Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Bapak Hambamu berdoa Untuk adik-adik teens Di rumah Dimanapun mereka berada Tuhan Engkau memberkati Keluarga mereka Berkati studi mereka Sekolah mereka Berikan kepintaran Tuhan Sehingga mereka Tuhan Boleh menjadi Anak-anak yang baik Anak-anak yang takut Akan engkau Sehingga ke depan Masa dewasa mereka Tuhan Boleh memuliakan Tuhan Boleh Menyenangkan Tuhan Dan boleh Menghargai lingkungan Keluarga mereka semua Dan mereka tetap Hidup di dalam Tuhan Dan hidup Bersama dengan keluarga Dengan rukun Terima kasih Yesus Kami juga tak lupa Berdoa Tuhan Untuk gembala kami GBI Pantai Mutiara Tuhan Kau memberkati Pastor Wijaya Erwin Begitu juga dengan Pastor Ahwi Tuhan memberkati Dan juga Ketua Kak Kicaj kami Tuhan Kak Elfrida Dan juga Semua guru-guru teens Dan sekolah minggu Tuhan memberkati Berkati kami semua Tuhan Sehingga minggu-minggu Kedepan kami Boleh melayani Tuhan Lagi lebih Lebih besar Tuhan Dan lebih semangat Dan kami hidup rukun Di dalam melayani Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Bapak Inilah doa ucapan syukur kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Kita sama-sama katakan Amin Shalom Amin 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 Terima kasih telah menonton